Kalau Mas Giring, masakan favoritnya apa? Banyak dari aku Dia suka banget petek, jengkol Petek? Iya, jengkol dia suka banget Jadi dia suka, aku minta buatin itu biasanya Udang balado petek Nah sekarang kalau di keluarga itu Selain jalan-jalan, saya lihat juga hobi masak Iya Nah sebenarnya masak itu apakah memang Hobi yang sudah dari lama Atau memang karena baru berkeluarga Terus jadi suka masak atau gimana? Pas, pasaran sama Mas Giring Jadi dulu itu tuh Aku takut banget kena minyak Pake tutup panci gitu Iya, pake helm gitu Sampai akhirnya pas lagi pacaran Dia tuh suka kode-kode gitu loh Pas lagi pacaran, aku pengen banget deh Kalau nanti udah nikah tuh dimasakin gitu Sama istriku Menurut gue masak Terus ya kita, oh suka masak Oh yaudah, tapi karena aku Jadi penasaran, karena mamaku kalau masak dulu Enak banget kan, jadi awal-awal aku minta ajarin Tung ke mama, mah majarin dong masak Kenapa aku cuma pengen ke dapur? Gak apa-apa pengen aja gitu Ternyata, emang sebenernya kayak ada tangan-tanganan ya? Iya Ternyata, surprisingly sih kayak Aku gak tau mas Giring bawang atau enggak Cuma dia bilang enak Ambil detik ini dia ngomong enak gitu ya Ada anak-anakku juga Dan aku cobain ke temen-temenku Enak sih sebenernya ya Pak? Cuma gara-gara dia ngeenak bilang Gak enak-gak enak Gitu kan Gak usah enak Serius Makin lama makin jadi happy Jadi itu bagian dari stress release aku juga sih Sebenernya Tapi apakah masak itu menjadi sebuah kewajiban Atau ya buat have fun juga karena seneng juga Seneng juga Jadi kalau Dan mas Giring gak bebasin kayak Tiap bukan Dia bukan tipe Tiap hari masak itu enggak Jadi malah Kadang-kadang aku suka Anakku yang pertama sih Dan jago banget masaknya Oh iya? Jago banget Dan kebanyakan masakan-masakan western sih dia Kalau aku kan Indonesia banget ya Apa tuh contohnya western? Wah banyak steak Baru tadi malam dia bikinin steak Terus masakan Jepang Dia kayak bisa semua ya Masakan Jepang kayak sushi-sushi gitu? Sushi aku bisa sih Dia belum pernah bikin sushi ya Zina belum pernah bikin sushi ya? Belum Kayak tempura gitu mungkin ya Tempura Pokoknya yang hal-hal yang kayak aku gak nyangka di Aku aja gak bisa tuh dia bisa gitu Jadi kadang-kadang kayak Mama gak masak? Mau aku masakin aja Gitu Jadi kayak kita tuh Lama-lama jadi kayak berkolaborasi Sama ibu dan anak Sama masak nih hari ini Tapi keren loh itu Karena kan rata-rata Mama gak masak Enggak Oh iya aku pesen gofood dulu Iya kadang-kadang juga gitu Dan kita kalau weekend Kadang-kadang suka kayak Aku mau masak hari ini Pengen rebahan doang Iya iya udah kita pesen gofood Oke Jadi Anaknya bisa masak Nah Mas Giri bisa masak gak? Bisa Nyicipin Nyicipin ya? Nyicipin Sama review Biasanya gitu kan Abis aku masak Bentar-bentar Aku share dulu ya Di Instagram Aduh biasa kan Aduh biasa kan ya Ibu-ibu udah di share baru review Review itu lah yang makan Dan alhamdulillah dia selalu mengapresiasi masakan Aku gak tau enak atau enggak Cuman Semakin pasangan kita Mengapresiasi apa yang udah kita lakuin Terus Anak-anak juga itu makin bikin kita semakin Aduh oke Aku mau masak nih Besok masak apa lagi ya Malah butuh kayak di challenge Mau aku buatin apa? Pengen apa? Lagi nonton apa? Lagi nonton Netflix gitu misalnya Ini enak banget ya Sini pengen Gak usah beli Aku coba dulu cari resepnya Yes Gaya Tapi kalau Cynthia sendiri Lebih suka masakan apa? Western? Indonesia Indonesia Apa? Oh banyak Apa? Specialitiesnya yang Signature dari Cynthia Ada Ayam Kok gue lupa sejadinya Ayam goreng mentega Ayam gourmet Disingat ya Yang followers aku Ayam gourmet Terus ada Sobuntut Aduh Sobuntut Sobuntut Terus kemarin Pertama kali coba ini udah Menurut aku kayak Pengen banget bikin Terus bisa rendang Itu diajarin sama Ibuku Ibu Mas Giring Ibu Mertu aku itu Asli Padang Oke Dan rendangnya ibu tuh Rendang terenak sedunia Menurut aku Pasti Iya jadi Diajarin Bisa nih Ternyata-bisa Sesusah itu ya 6 jam Nunggu Lama banget Effortnya gede Jadi aku Gila Aku ini banget sih Apresiasi tertinggi Buat ibu-ibu yang bisa masak rendang Tapi berhasil tuh Masak rendang Berhasil Ngaya gak tau deh Teratain Tapi tahun ini pengen sih Pengen nyoba lagi Cuma tergantung nanti Gimana waktunya Berarti lebih suka Indonesian food Tapi kalau untuk jajan sendiri Itu juga suka Indonesian food Itu tergantung aku lagi nonton Netflix apa Atau apa gitu Misalnya kalau lagi nonton Drakor Tiba-tiba bisa Aduh Jadi pengen ayam korea Korean chicken Jadi tergantung Yang kita lihat Mood Mood Kedis Kadang-kadang Kalau lagi suka nonton Drakor yaudah Kebanyakan makannya korea Tergantung lagi moodnya apa Kalau Mas Giring Masakan favoritnya apa? Banyak dari aku Dia suka banget Petek Jengkol Petek Iya Jengkol Dia suka banget Jadi dia suka Aku minta buatin Itu biasanya Udang balado petek Nasi goreng kampung petek Terus Ikan rica-rica Bumbu pedas Pake petek Gitu Pokoknya petek banget Petek for life By the way guys Ini Kita ngomong ini Lagi puasa ini Jadi kebayang gitu Cacang diginin deh Bukan diginin Nanti tinggal dikirim Jadi tadi Udah masak Ya kan Buat keluarga Gitu kan Anaknya juga bisa masak Dan Mas Giring Sukanya nyicipin Sukanya nyicipin Nyicipin ya Oke Tuh Mas Giring Ada ketertarikan gak Dari Giring untuk belajar masak Karena saya Suka masak Oh gitu Iya Oh lucu Kayak aku ya Jadi dulu Itu kalau di rumah Kalau weekend Itu Biasanya Keluarga Itu bapak Ibu Saya Itu di dapur Bareng-bareng Kita bikin apa Bikin steak Bikin spaghetti Bikin apa Gitu Di Indonesia Mungkin Apa namanya Agak gak terlalu Umum ya Cowok suka masak ya Nah cuman Kalau saya pribadi Suka Kalau Mas Giring Gak ada ketertarikan Buat lo Di malamnya beliin Toppoki dong Mau diapain ya Gak apa Aku olah aja Aku ngeliat videonya Di tiktok Caranya gimana Gitu Itu berberapa Aisyah itu Kelas 5 SD Udah mulai Kayak gitu Udah mulai Mungkin lah kakaknya Mungkin keliatannya seru juga Jadi Aku bersyukurnya Mereka gak ketergantungan Gak ada aku Mereka gak makan Itu enggak Mereka bisa Mandiri Bikin sendiri Nah sekarang kita akan Ngebahas tentang Family Karena kan tadi Ada hubungan Dengan masak Family Itu berarti Di keluarga sekarang Ada 6 orang Yang mana Rame Pasti kan Kalau kamu ke rumahku Jadi kayak Ini daycare Atau apa ya Tapi seru kan